ini umur berapa ini? ini sekarang udah 8 bulan 8 bulan? kan banyak yang ngomong kalo breeder itu kalo leher anak cacet dimatikan atau dibuang enggak sih jadi gak ada pikiran mau ngebuang gitu? gak ada sih kok, sama sekali gak ada pikiran mau ngebuang, sedih banget malah kita udah tau gitu, ini tuh banyak banget yang mau adopt karena setiap yang main kesini terus liat dia, dia tuh bisa loncat bisa apa pasti pikirannya, ah mau adopt dong dia bilang, dia menjadi sempurna karena kasih sayang mama papanya terus mama papanya itu walaupun dia dikasih 3 kaki gini juga gak dibedain maksudnya dia seperti anjing normal biasa Dapatkan kebutuhan anak bul kesayangan anda hanya di Pet Station BSD City ini dok lovers Indonesia, kembali di channel kebobisan untuk seksi dunia anjing kita ini sekarang udah 8 bulan 8 bulan? iya coba digendong dong, mau liat dong kaki gendong ini dibuntungin apa gimana? enggak kok ini pertanyaannya mesti pertanyaan yang itu dulu dong yang frontal gitu loh ini jadi, kita bicara orang tua ya kok iya dia lahir dari orang tua yang sempurna oh indu kan sempurna indu kan sempurna, papanya sempurna cuma dia waktu lahir itu ada 5 ekor nah yang 4 itu dengan ukuran yang baik terus dengan anatomi yang lengkap oke nah ini dia lahir itu kondisinya prematur prematur cuma sekitar 80 gram pas udah kita lihat lagi dia ternyata nggak ada kaki kanan bukan kegigit emaknya? bukan 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 emang dari lahir oh emang dari lahir kan kita tungguin kan jadi emang saya tahu satu persatu waktu mereka lahir oke nah dia kaki sebelah kanannya itu pergelangan tangannya nggak ada ya itu itu nggak ada tapaknya ya nggak ada nggak ada nggak ada paunya bener-bener bulet tuh kayak gitu jadi putus bukannya putus? bukan jadi memang dari lahir seperti itu oke udah gitu emang kita rencana nih mudah-mudahan kita urus hand feeding dia bisa survive kita mau rawat dia kan banyak yang ngomong kalau breeder itu kalau leher anak cacet dimatiin atau dibuang nggak sih hari ini aku tidak nafsu makan itu lagi itu lagi yummy lezat banget makanan hari ini karena Optimac lebih sehat terima kasih Optimac jahat bener karena kan mereka juga punya nyawa ya punya hak untuk hidup gitu kan makanya mereka lahir nah akhirnya dia survive gitu oh dia survive kita pipetin ini survive sampai akhirnya setelah 3 minggu dia udah bisa nyusu sendiri kemana oh gitu kalau anjing lain dari day one kan udah bisa nyusu dia tuh dia belum bisa dia belum bisa karena prematur itu ya 80 gram apa karena nggak ada ruang khusus ya di dalam perut ya jadi dia nggak bisa bertumbuh kalau soal yang kayak gitu mungkin aku kurang ngerti kok cuma yang pasti sih dia lahir saiznya tuh kecil jadi setengah dari anaknya lain oh hanya setengah ini nih pas masih babynya tunggu 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 oh ini babynya jadi di hand feeding iya dibantuin kaku tuh liat kakinya tuh oh memang begitu ya iya ngapainnya digigit nggak cium jadi nggak ada pikiran mau ngebuang gitu nggak ada sih kok sana sekali nggak ada kepikiran mau ngebuang sedih banget malah kita udah tau gitu ini tuh banyak banget yang mau adopt sih karena setiap yang main kesini terus liat dia dia tuh bisa loncat bisa apa pasti pikirannya ah mau adopt dong mau adopt dong gitu cuma memang kita udah commit dari awal kalau dia bisa survive kita nggak mau jual atau adoptin ke orang lain oh gitu dia playful banget jadi anjing kesayangan lu nih ya bisa dibilang jadi anjing kesayangan anjing yang dilepas gitu di rumah ya iya dia jadi anjing rumahan banget tidur di kamar sini sini tidur di kamar di kamar dia nggak apa nggak nyusahin ya nggak nyusahin sama sekali mana dia mana sih ya dia nggak sini hey kamu mau ngumpet sini iya sini sini kenapa dia begitu nggak tau eh namanya siapa Livy Livy ini ini kok dia ngumpet begitu Livy nya masuk ah dia keluar lagi sini kamu sini nggak pernah nyusahin dari kecil nggak dia biasa kan kalau anjing Jack rasa itu dua bulan sampai tiga bulan kadang lagi macem macemnya tuh iya kalau dia tuh termasuk anjing yang baik jadi baik dalam artian nggak ngerusak karena kan di sini misalnya ada tanaman ada apa dia nggak rusak nggak ngerusak ya nggak pernah gigit gigit gitu apa yang ngerusak-rusak gitu nggak dia kayak ngerti bang kayak tau diri gitu enjing iya bisa naik tangga juga nggak bisa naik tangga juga bisa oh apa capek ya kali dia hei tuh dia maksudnya semangat hidupnya tuh bagus gitu kayak kayak even kakinya tiga tapi larinya biasa aja gitu kayak nggak ada bedanya manjing lain gitu iya nggak nggak rencana dibikinin kaki palsu? nah itu nggak tau pengen sih iya kan jadi dia biar bisa napak gitu ya kesian ya ukurannya juga sama aja ya sama normal ya bisa suruh daun oh tunggu snack itu keju iya 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 Ternyata kakinya kurang lagi ya, cacat lagi ya. Kakinya tiga. Tapi dia lari-larinya tuh kenceng lho kok. Kenceng ya? Lari-larinya kenceng. Ya, cuma itu aja ya. Turun-turun gitu ya. Nah, itu justru yang pengen diobrolin. Tapi tinggal dibiasain. Ya, dibiasain. Tapi ada yang bikin kaki palsu ya? Hmm, soalnya yang kasihan tuh kalau dia naik kursi, terus loncat ke bawah tuh tumbuhannya cuma satu kaki. Cuma satu kaki, ya. Ya, mumpung ada si ini, ada si A.I. Cing-Cing. Ya, kita pengen tahu isi hatinya si, siapa yang Livy? Livy. Livy. Oke kok. Ya, oke. Hai. Nanti kita, animal communication. Animal communication. Ya, kita pengen tahu isi hatinya si Livy ya. Oke. Mari kita tanya Livy. Ya. Ini dia. Ini dia. Tanggup, 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 tanggup. Tanggup, tanggup. Aduh-duh. Ini, Ipi. 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 Sama nakal. Apa katanya jadinya? Dia itu percaya diri loh kok, walaupun kakinya tiga gini. Saatnya, ya. Ya, udah minder. Nggak minder. Dia tuh happy. Terus, dia itu apa? Dia bilang dia menjadi sempurna karena kasih sayang mama papanya. Terus mama papanya itu Walaupun dia dikasih Tiga kaki gini juga Nggak dibedain maksudnya dia seperti anjing normal Biasa gitu Jadi dia bukan jadi anjing yang kolokan Anjing yang manja, anjing yang suka nangis-nangis Manja-manja, enggak Dia itu, dia sayang sama mama papanya Terus dia bilang Dia sampai sekarang juga Maksudnya semangat Terus udah gitu ngeliat sama Saudara-saudaranya yang satu kamar Bareng sama mereka juga, dia bilang Mereka baik-baik kok sama aku Katanya, jadi Apa Dia juga bukan anjing yang Titulnya Alva, bukan anjing yang Titulnya God Dog Tapi dia itu family dog Yang bisa Apa ya, welcome sama siapa Sama anjing lain Sama orang-orang Gitu Biasanya kalau cacat itu kan biasanya Sama minderan Minderana Ini enggak kok Dia enggak dapat Dia enggak merasa diri dia enggak sempurna Dia tahu kaki dia tiga Dia ngeliat temen-temennya punya kaki empat Tapi dia ngerasa Karena support dari orang tuanya Yang membuat dia itu menjadi sempurna Dia bilang seperti itu Iya Dia tuh baik banget Terus udah gitu dia Dia enggak mau juga jadi anak yang manja Yang kolokan Dia juga enggak mau Jadi dia Semangat hidupnya tinggi Semangat mainnya tinggi Pokoknya dia super-super Ini betina ya? Betina Ada rencana di-breeding enggak? Enggak malah Ini karena aku tahu ini cacat Even di tato atau di microchip Dibikinin surat pun enggak Jadi aku enggak bikinin surat buat dia Aku enggak mau Enggak lah gitu Dia enggak ada keluh kesah Enggak ada keluh kesah sih kok Pokoknya dia benar-benar anjing yang happy-happy aja Oke Semoga Vivi selalu berbahagia Untuk teman-teman yang punya anak bull yang kurang sempurna Berikan dia semangat yang tinggi Supaya bisa seperti ini Dia punya semangat hidup yang tinggi ya Dengan kasih sayang Tada Itu kan ngomong AI ya sih Jadi anggapan orang Breeder itu suka buang anjing cacat Itu enggak enak semuanya ya Iya enggak lah kok Karena mereka punya hak hidup kita Emang dari awal Asalkan dia survive Kita juga kan Maksudnya berusaha untuk hand feeding dia Dua jam sekali loh Ini waktu awal lahir tuh Dua jam sekali kita pipetin Tengah malam juga kita pipetin Dan dianya mau survive gitu Iya Sampai akhirnya tiga minggu dia udah mulai bisa Nyedot susu mamanya gitu Pintar sekali Pintar sekali kamu Kamu jangan gitu Nanti ini aku bedaknya ilang Foundation Foundation Dempul Dempul Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda Hanya di KGP Pet Shop Bersama Asuk Apik Dapatkan kebutuhan Untuk Anabul kesayangan Anda Hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya